Intro Anda kembali di I News Petang, nelayan di Teluk Jakarta terus menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta dan para nelayan menilai reklamasi hanya menguntungkan para pengembang dan calon penghuni pulau reklamasi sementara nasib mereka tidak akan lebih baik dari saat ini seberapa besar dampak yang akan dihadapi oleh para nelayan jika proyek dipaksakan lanjut dan untuk membahas masalah tersebut sudah hadir di studio yaitu Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia M.A. Tahir dan langsung saja kita akan oh di ujung telepon juga sudah tersambung yaitu Staff Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Asad oke saya akan sapa dulu Pak Ilyas Asad maaf Pak Ilyas selamat sore halo selamat sore mas oke selamat sore Anda mendengarkan suara saya jelas Pak ya ya oke baik Pak Ilyas saya mau akan tanya ke Pak Tahir dulu yang ada di studio Pak Tahir kalau melihat dari komentar beberapa akhir ini tentu penolakan semakin tegas dari para nelayan namun bisa Anda jelaskan apa sebenarnya dampak yang harus kita cermati disini ketika reklamasi ini terus dilanjutkan memang satu tahun belakangan ini kawan-kawan baru merasakan dampak dari pembangunan reklamasi ini jadi memang karena ada kaitannya dengan tertangkap tangannya barulah muncul muncul bantuan solidaritas-solidaritas untuk istilahnya bagaimana reklamasi ini diberhentikan dampak dari reklamasi itu sendiri sebenarnya memang sangat berdampak sekali terhadap kawan-kawan nelayan tradisional di Teluk Jakarta khususnya kalau kita bicara penghasilan sekarang selama ini tentunya sudah ada beberapa komentar dari nelayan yang kami kumpulkan tadi merasa bahwa sudah penurunan mencapai 30-40% tapi dari kajian Anda seperti apa? jadi memang fakta yang terjadi di lapangan itu kawan-kawan nelayan di Teluk Jakarta itu dalam per hari sebelum ada reklamasi dia bisa menghasilkan 300-400 ribu dalam per hari setelah adanya reklamasi karena kekeruhan air karena area tangkapnya semakin sulit itu sekarang untuk mendapatkan 30 ribu itu sulit untuk mendapatkan satu hari mendapatkan hasil 30 ribu satu hari itu sangat sulit tadi Anda katakan bahwa sudah ada bantuan ya untuk bantuan penolakan ini sendiri tapi kalau untuk para nelayan dari sisi penghasilan apakah sudah ada bantuan-bantuan lain alternatif ketika kita bicara pembangunan yang sudah berjalan beberapa bulan ini? jadi menurut kami sebenarnya nelayan Teluk Jakarta itu sebenarnya sampai hari ini belum ada bantuan apa yang Bapak maksud tadi belum ada bantuan yang diberikan terhadap kawan-kawan imbas dari reklamasi ini belum ada sama sekali bantuan jadi sebenarnya harapan kawan-kawan itu hanya satu hanya satu yaitu stop reklamasi ini dan tolong program ke depan bantuan-bantuan yang akan direlokasikan terhadap masyarakat nelayan itu harus melalui proses sebenarnya apa yang diberikan yang harus dilakukan jadi fakta yang terjadi hari ini di lapangan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan itu tidak efektif seperti relokasi misalnya jaraknya terlalu jauh dengan apa yang harus dicapai oleh para nelayan begitu oh iya relokasi itu menurut saya menandakan bahwa bahwa merelokasi masyarakat nelayan pesisir Teluk Jakarta ini berarti secara tidak langsung ini menghilangkan status nelayan yang sudah hidup turun-temurun di Teluk Jakarta jadi saya melihat relokasi ini tidak tepat relokasi ini tidak tepat istilahnya karena nelayan ini sudah sudah turun-temurun di sana dan mereka ini sudah berkontribusi besar terhadap pembangunan Jakarta jadi harapan kami jangan ada relokasi harapannya mestinya ini harus direstorasi laut ini harus direstorasi dibaiki pemukiman nelayannya kalau memang sesuai dengan visi apa yang diganggungkan oleh pemerintah pusat yaitu poros maritim dunia kalau memang nelayan ini harus dilokasi ke pulau sementara kawan-kawan pulau itu pun berteriak bahwa di sana pun masalahnya belum selesai ditambah lagi kawan-kawan di urban kawan-kawan nelayan Teluk Jakarta di sana sementara di sana pun bermasalah kawan-kawan di pulau kawan-kawan pulau-pulau pun kemarin ikut menyuarakan penolakan relokasi tersebut oke saya coba akan menyapa Pak Ilyas yang disambung telepon Pak Ilyas oh mati teleponnya oke nanti kita coba sambungkan kembali baik Pak Tahir sekarang ini sudah berjalan dan tentu aksi penolakan masih terus digaungkan oleh teman-teman nelayan di sana tapi kira-kira dari sisi dampak yang sudah cukup terasa hingga saat ini apa saja yang telah diupayakan oleh Bapak sendiri khususnya dari Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia sendiri sampai ini upaya-upaya kita hanya satu kita mempertahankan bagaimana nelayan itu tetap ada di Teluk Jakarta yang pertama itu yang kedua kita berusaha mengupayakan bagaimana kalau memang reklamasi ini kepentingan nasional dan kepentingan negara harapan kami harus dikedepankan kepentingan masyarakat nelayannya jadi saya melihat bahwa kepentingan ini kan kepentingan para pengembang para pengusaha, segelintir orang jadi bukan untuk kepentingan rakyat khususnya masyarakat nelayan jika reklamasi ini memang dilanjutkan tapi dengan melihat visi untuk memajukan nelayan di Jakarta sendiri apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah setepat jika memang ini dilakukan? yang pertama harus di restorasi lingkungannya dikembalikan-kembalikan seperti awal jadi reklamasi tetap tidak boleh? tidak bisa, tidak bisa kita lanjutkan yang kedua nelayan ini kan mestinya jangan dianggap bahwa nelayan ini tidak berkontri besar terhadap pembangunan negeri ini mereka berkontri besar karena mereka adalah pahlawan yang sudah memperjuangkan upayanya untuk memintarkan istilahnya masyarakat Jakarta karena semua masyarakat Jakarta ini kan makan ikan oke, Pak Tahir kita coba kita akan nyapa dengan Pak Ilyas Pak Ilyas halo halo, selamat sore Pak Ilyas ini langsung saja kamu lihat dari sisi lingkungan sendiri dari statement dari Ibu Menteri bahwa memang reklamasi atau proyek pembangunan reklamasi ini sendiri sebaiknya diberhentikan sementara mungkin atas dasar apa saja agar kita bisa melihat atau mengkaji hal ini kaitannya dengan lingkungan yang terdampak oleh reklamasi ini iya, jadi pemirsa sekalian tadi kita di DPR dengan komisi 4 Ibu Menteri mengeluarkan statement untuk menghentikan sementara menghentikan sementara reklamasi pantai utara Jakarta ini mengapa itu diambil? karena gini sebenarnya kami menggunakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan sebenarnya sebagai pemangku lingkungan itu poin pertamanya kemudian walaupun ini izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah halo? ya ya, jadi walaupun ini izin izin diterbitkan oleh pemerintah daerah tetapi kami mempunyai kewenangan yang disebut sebagai second line inspection dalam undang-undang lingkungan itu ya, itu kita lakukan apabila kita anggap terjadi sesuatu di lapangan pelanggaran serius di lapangan nah, pelanggaran serius itu kita anggap dengan banyaknya pengaduan dan berbagai berbagai hal yang terjadi di reklamasi sehingga kami melaksanakan pengawasannya beberapa hari yang lalu halo? ya, Pak, masih tersambung kok Pak? oke, sorry, saya sedikit putus jadi, beberapa hari yang lalu kami melaksanakan pengawasannya sampai turun ke lapangan kemudian hasilnya dengan menganalisis semua dokumen lingkungan yang ada amdal amdal yang ada termasuk itin-itinnya yang kedua, kita mengecek keadaan kondisi lapangannya sampai lagi tahun tersementara mengambil keputusan hukum menteri mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pekerjaan baik, Pak Ilyas kalau melihat dari komentar menghentikan sementara berarti artinya ada kajian-kajian yang bersifat dikaitkan langsung dengan misalnya ekosistem laut kemudian juga abrasi dan sedimentasi tapi jika misalnya ini lolos semua apakah kemungkinan besar juga bakal akan berlanjut reklamasi ini? jadi, ini kita sebut sebagai penghentian sementara karena tentu saja kita hanya melihat ada indikasi-indikasi untuk sementara ini karena kita masih berbeberapa hari yang lalu belum dalam betul sehingga nanti kita follow up lagi lebih lanjut yang dicek oleh pemerintah itu dua macam oleh kementerian lingkungan hidup ada dua hal yang pertama, bagi bagi daerah yang sudah direklamasi pulau, apa itu ada tiga atau empat pulau pulau C, pulau E, pulau G, dan pulau I iya, maka itu dilaksanakan yang dicek adalah as pencemaran pencemaran lingkungan kerusakan lingkungan dan yang ketiga adalah impetnya kepada masyarakat itu yang langsung kita cek kemudian bagi pulau-pulau lainnya reklamasi lainnya yang belum dilaksanakan yang kita cek itu adalah kelengkapan dokumennya termasuk AMDAL dan KLHS jadi pendekatannya dua macam seperti itu nah, apakah dengan kedua pendekatan ini sendiri ada beberapa pulau yang tidak layak direklamasi atau ada juga yang layak berarti? jadi, dokumen sekarang kita lagi evaluasi secara dalam kita lihat keyogiannya kan sekarang ini statusnya semuanya punya izin ada izin ada disebut sebagai izin prinsip ada disebut sebagai izin apa namanya izin pelaksanaan kan begitu pendekatan dilakukan oleh kawan-kawan yang mereka miliki izin itu nah, itu kita lihat kembali ke dokumennya bagaimana ini melihat satu ekosistem pantai utara Jakarta misalnya itu yang kita lihat sementara ini jadi, pada dasar pada ininya bahwa sekarang ini kami lagi melakukan kajian yang sekarang mendalam untuk itu namun namun langkah pertama yang kita ambil ada lebih bagus di stok dulu untuk sementara kemudian kita kaji secara lengkap secara keseluruhan sehingga nanti rekomendasi ini bisa lebih baik oke, baik Pak Elias saya potong disitu dulu dan kita lanjutkan setelah jeda jangan diputus dulu sambungan teleponnya silahkan Pak Tahir, kita lanjutkan setelah jeda Pemirsa, jangan manah-manah perbincangan ini kan kami lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di INews Petang Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikutnya Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikutnya